adiknya digugat cerai sang kakak sebut tahu Nadia Mustikan dan Rizky D.A. tak akan langgang secara mengejutkan Rizky D.A. mengejutkan cerai talak terhadap sang istri Nadia Mustikan Rahayu tapi justru sang kakak Ipar justru sudah memprediksi nasib rumah tangga mereka tak akan langgang rumah tangga Rizky D.A. dan Nadia Mustikan Rahayu kembali di landa perahara sempat rujuk di momen Idul Adha 2021 kini pernikahan mereka tampaknya tak bisa diselamatkan lagi Rizky D.A. telah mengajukan cerai talak terhadap Nadia Mustikan Rahayu hal tersebut dibenarkan oleh humus pengadilan agama Bandung Subai S.H. Subai bahkan mengabarkan bahwa sidang cerai perdana Rizky dan Nadia sudah digelar pada 2 Desember lantaran kedua prinsipal tidak hadir sidang pun diundur ke 9 Desember 2021 Heru kakak Nadia ikut memberikan komentar terkait perceraian sang adik dia mengaku sudah memprediksi bahwa rumah tangga Nadia dan Rizky tak akan bertahan lama sebenarnya saya sudah malas komen perihal ini dari awal saya sudah melihat Rizky sama Nadia itu hubungannya bisa dibilang tidak akan lama kata Heru seperti dikutip Tribunstyle.com dari YouTube Intense Investigasi pada Rabu 8 Desember 2021 Heru tak memungkiri rasa kaget mengetahui adiknya ditalak cerai Rizky namun ia sudah menduga ada masalah di awal hubungan mereka kaget adalah cuma saya melihat ini dari awal hubungannya sama Rizky memang ada masalah ketidak terbukaan mereka ya termasuk ke keluarga kandung tambahnya di sisi lain Diki Dewanto selaku kuasa hukum Rizky D.A. Buka Suara mengenai penyebab kliennya bercerai ia menyebut perselisihan menjadi masalah utama perselisihanlah percekcokan kata Diki Diki menambahkan pihak keluarga sebenarnya telah mencoba memberi wejangan namun tampaknya Rizky dan Nadia sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi keluarga juga sudah memberikan beberapa nasihat atau masukan ya sebisa mungkin kalau masih bisa diperjuangkan ya diperjuangkan beber Diki terkait isi pokok permasalahan saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh karena sudah masuk materi pokok perkara pungkasnya Rizky D.A. kembali menggugat cerai Nadia Mustika kabar ini sebetulnya sudah berhembus sejak beberapa waktu lalu lantaran Nadia kepergokta pulang ke rumah mereka namun saat itu belum ada klarifikasi resmi dari Rizky D.A. dan Nadia Mustika diam-diam ternyata Rizky D.A. sudah menggugat cerai ke pengadilan agama ibu Rizky D.A. yang mengetahui hal itu merasakan sedih dengan tingkah putranya ia jujur merasakan sakit hati pasca tahu Rizky D.A. kembali gugat cerai Nadia Mustika Siti Aisyah ibu dari Rizky D.A. memang tidak terlalu mengetahui Rizky D.A. selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui